Ketika teman-teman menggunakan mesin fotokopinya 1-20 lembar seperti yang di komentar ini Itu hasilnya bagus Nanti selanjutnya fotokopi langsung hasil fotokopinya itu polos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman selamat datang kembali lagi ke channel Lira Yoris Oke di video kali ini saya akan mencoba ke teman-teman menjawab komentar yang mendapatkan Yang lagi mengalami masalah trouble hasil polos Ini saya bacakan dulu komentarnya kawannya Dari Indri Indri Danun Mau tanya bang Saya punya mesin IR6000 Hasil fotokopi 1-20 lembar Bagus Oke Setelah itu hasilnya putih polos Ya sekalipun mungkin saya pernah bahas video masalah ketika teman-teman menggunakan mesin fotokopinya Satu sampai 20 lembar seperti yang di komentar ini Itu hasilnya bagus Nanti selanjutnya fotokopi langsung hasil fotokopinya itu polos Putih polos Jawabannya itu adalah Teman-teman periksa Teman-teman itu periksa HPT Ini lagi-lagi periksa HPT Kalau semua muncul pertanyaan Waduh pintunya ini bang Goyang-goyang ini bang Anginnya kencang bang Nah Pertanyaannya Muncul pertanyaan Bang ini saya beli HPT baru Baru dipakai 5 lembar Hasilnya bagus 5 lembar Berikutnya Tiba-tiba putih polos Berarti HPTnya jelek HPTnya jelek bang Kenapa seperti itu Teman-teman bisa mengecek di videoku Yang sudah berapa bulan kah Berapa tahun kah gitu Kemarin Ini saya cerita bongkar lagi Kemarin itu kita kena sampai 2 kali beli Saya waktu overhaul di Makassar Sama si bos arwan Saya beli dengan tempat yang berbeda Awalnya si bosnya dulu saya kasih maju Pak maju bos Cari Beli Tanya HPT Nah Dites di tempatnya itu Baru berapa lembar Oke aman Kita angkut Kita bayar Teman-teman tahu sendirilah Harganya di atas 1 koma lah Karena Kita beli langsung di kantor Kita gak boleh sebut kantornya ya Nah Setelah itu Saya sama si bos arwan itu tes Pasang Tes dipasang Jadi Satu lembar itu Kawan Oh bagus Mantap hasilnya Begitu di atas 20 lembar ke atas Itu hasilnya langsung putih Cek per cek ternyata Si HPT nya itu rusak Batu HPT yang lari ke cas Sepertinya ke cas bawah Itu tidak nyala Ke transfer itu Itu gak nyala Nah Begitu saya cek Preteli sama si bos itu Kita lihat Jadi Ciri-ciri kerusakan Atau akan terjadi Gejala kerusakan Di batu HPT itu Teman-teman perlu tahu Sekalipun itu pernah Saya jelaskan ya Ini saya cuma Saya jelaskan saja lewat Menurut orang-orang yang komen Cuma cerita doang Jadi saya disini Cuma cerita doang Tapi mudah-mudahan Kalian bisa lihat Praktekan langsung Ke HPT kalian Masing-masing Atau ke mesin teman-teman yang lain ya Nah Jadi kalau kalian Lihat itu batu HPT Yang dua itu Yang arah ke transfer kah Atau ke cas atas kah Yang batunya itu Itu di lingkaran batunya itu Ada macam Warna putih bang Ya Nah Biasa kalau gejalanya memang sudah Batu HPT itu sudah sewak Ceritanya Atau sudah haus Atau sudah mau kalah Ya Tidak lama lagi akan rusak Dan sewaktu-waktu Mengeluarkan Fotokopi putih polos ya Mungkin kalau satu lembar Aman 10 lembar aman Begitu partai Di atas 20 lembar ke atas Itu sudah putih Nah kalian lihat itu Itu biasanya Sudah muncul Si di batu HPT-nya Yang lingkaran putih itu Itu macam karatan Yakin dan percaya Itu tidak bakalan Tahan lama Oke Tidak bakalan tahan lama Karena di beberapa video Eh Di beberapa tempat Di beberapa mesin Saya dapatkan sama si Boss Arwan itu Ya Setiap yang sudah karatan itu Jadi Ini kembali lagi ke HPT-nya Jadi yang kita Yang saya beli ke Si Boss Arwan itu Begitu kami cek Berdua Bersama ya Cek batu HPT-nya Sudah karatan Malah itu goyang Akhirnya rusak Jebol itu Batu HPT-nya Nah Karena kita Tidak punya cadangan Batu HPT saat itu Akhirnya Si Boss lagi ngomong Si Boss Arwan Ayolah bro Cari lagi Oke Saya coba mencari Dapatnya Dari tempat yang lain Ternyata 3 tempat ya Nah dari tempat yang lain itu Ternyata punya Yang double scanner Tentunya Kalau menggunakan HPT yang double scanner Ke mesin 6.000 Atau 5.000 Ke enam 60-20 Atau 50-20 Ataupun ke enam 5-70 Itu tidak langsung Dipasang seperti itu Kalian harus butuh Namanya konektor lagi Karena Soket Yang agak banyak Yang berapa soket itu 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 kurang Jadi kita butuh Soket tambahan Ya Yang khusus Kalau mau dipakai Ternyata Cek for cek Saya lihat sekilas Kita lihat sekilas Itu mulus Nah ini Ini mulus barangnya Tapi begitu tes motocopy Baru berapa lembar Kejadiannya sama Tidak Tidak Beda dengan HPT yang Kerusakan yang Kepertama kita beli itu Ternyata kita kembalikan Untungnya orangnya mau ya Kalau yang Pertama itu Tidak mau Ya tetap kita tekor Kita tetap tekor Padahal ya Harganya Satu komahan Saat itu Tidak tekor Nah akhirnya Si Si Boss arwah lagi ngomong Eh Ben cari lagi Oke Kita cariin Saya konfirmasi ke teman-teman Kita gak perlu Sebut disini Nah Karena bersama lagi Saya Dan saya teskan Bersamaan Dengan yang penjualnya Dicek Bagus Hasilnya bagus Nah begitu Itu kan gak dites banyak Bro ya Itu hanya dites beberapa lembar saja Oke Nah kita bayar Bayar dibawa di tempat kita Kita tes sampai Karena kalau kita finishing mesin itu Sampai ratusan ribu lembar Ya Karena kita mau tahu Apa saja nantinya Yang bakalan bermasalah Atau yang kalah ya Sperpat-sperpat yang lain Terutama khususnya AVT Baru kita tes Berapa lembar itu Sudah hilang hasil Putih polo Rata-rata Kerusakannya itu Ke HVT Saya gak cerita kabur Kawannya Kalau cerita kabur Besar kemungkinan Bukan kerusakannya Di HVT Ini cerita polos Langsung putih bersih Ya Ketika kejadiannya itu Kalian teman-teman Mengalami Fotokopi Satu lembar Sampai 20 lembar Hasilnya Ada Dan itu mantap Bokil Nah Begitu di atas 20 lembar Ke atas Hasilnya langsung putih Polos Kalian gak perlu Lari kemana Kalian bisa Cek Pastikan langsung Tes HVT Kalian bisa ambil HVT yang baru Kalau kalian punya Dua mesin Teskan Dari mesin yang lain Itu kalian over Ya Cara untuk Membuktikannya Jadi saya gak peduli Kalau di luar sana Banyak orang komen Juga bilang Oh itu cuma cerita doang Benar Saya cuma cerita doang Disini Tapi saya berharap Dengan cerita doang Seperti ini Teman-teman Khususnya para pengguna ini Dapat lah Dapat dipraktekan langsung Dibuktikan langsung Di mesinnya Potok kopinya Karena saya yakin Teman-teman yang komen Seperti itu Saya rata-rata Oknum-oknum teknisi Saya tahu itu Tapi gak ada masalah Terserah mereka Mau komen seperti apa Yang jelas Apa yang saya sampaikan Itu adalah hasil Yang pernah saya dapatkan Di lapangan Pengalaman-pengalaman saya Bukan cuma cerita doang Bang Cuma cerita doang Jengkel juga ini Bang Marah saya ini Bang Dibilangin cuma cerita doang Kita ini cerita The real The real The real The real The best The best Nah Jadi mungkin itu Itu bang ya Jadi siapapun Teman-teman yang mengalami masalah Potokopinya Dipakai 1-20 lembar itu Hasilnya polos Di atas Di atas 20 lembar itu polos Beriksa HPT-nya Tidak ada lain itu bang Pasti HPT-nya yang bermasalah Oke Jadi mungkin seperti itu Videonya dulu bang Saya akan mencoba juga Saya akan filter Komentarnya teman-teman Saya akan buat per video saja Ya Per komentar Saya akan bahas Ya Oke Kalau kalian merasa Video saya dari awal Sampai saat ini Bermanfaat Khususnya para pengguna Mesin fotokopi Silahkan dukung saya Dengan menekan tombol Like-like-nya dulu bang Like Kemudian di subscribe Kalau perlu Kalian nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak Mendapat Pemberitahuan Setiap kali Saya Mempublik video Dan Kalian juga boleh share-share lah Ke teman-teman yang lain Oke Next Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya